hai oke kembali lagi dengan saya di channel epi gameplay nah di video kali ini saya akan membahas mengenai hero espihan diawchan nah sebelum itu apakah teman-teman dalam hal gaca ini sudah menerapkan ya trik yang saya kirim di video sebelumnya nah di hari ketiga ini ini sangat good sekali untuk teman-teman mengisi 30 poin karena apa kalau kemarin itu 20 poin bisa rang 200-200 hanya 10 tambah satu lagi ya Insyaallah akan ada di rang 31-100 3121 ya jadi dua kalinya cuma nambah satu lagi nanti dapat dua kali rewardnya nah jangan sepatah semangat ya untuk hero gajah espihan ya karena sangat good sekali hero-hero espihan sekarang karena hero espihan itu bisa memilih vaksinya tapi yang diinginkan nah ini sudah 90 ya sebelum rusak dilambah ini 10 berarti 100 kurang sekitar 60 semoga pada event kali ini bisa dapat satu espihan lagi nah kita kita lanjut ke bagian terpenting spihan diawchan sebelum kita bahas kita coba dulu mengenai ini ppp dulu ya kita coba lihat ppp dulu nanti bisa dilihat kebejaan nya sebentar ini itu kita tarik sini aja ini saya buat spihan aja ya karena disiapnya lebih bagus spihan spihan itu 10% change subihan another action sangat bagus oke kita coba ini mas dulu penciptiannya ini untuk bagus nahan kita coba untuk ppp kita lihat dimana sih letak perbedaannya ya kita coba lihat ppp nah ini tipe-tipe hero spihan ya cocok sekali untuk counter hero-hero spihan itu apabila diawchan nah nanti kita lihat perbedaannya bisa dilihat dulu ya gimana saat diawchan mengeluarkan skill nah apakah ada perbedaannya apakah ada ya sekarang itu diawchan itu bufnya langsung 100% kena kena tentasin ini semua nih lihat ini juga kena yang namanya eh zil ya kita coba lihat lagi tuh kedua apakah satu persen lagi bisa dilihat ini temptation dia bakal bisa ngelurangi skill lihat nggak bisa ngelurangi skill dia ini skill lagi dapet lagi dilihat tuh dapet lagi satu persen ini dua stacknya dua dengan satu coba coba ketiga round ketiga coba oh ya bisa dapetin ini ke play ya apakah dapet dapet lagi nah bisa dilihat kan ternyata Dave itu sembunyi-sembunyi dalam memberikan buff atau yang namanya ampah itu buff atau nerf itu Dave nya itu tidak menyertakan ya tidak menyertakan deskripsi nya di update update nya bisa dilihat deskripsi skill diawchan itu sekarang tidak ada persentasenya alias pasti dia akan efeknya muncul ya entah itu efek temptation dan efek zil ini ya kalau temptation dan zil oke kita coba video yang sudah saya apa ya yang sudah saya upload dulu kalau teman-teman yang tertarik atau yang namanya sangat puas dengan video saya mungkin kita subscribe ya nah ini bisa dilihat ya bentar ini bordet kompleknya kering kita laruh saja ke menuju gauh janya hai 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 oke ini ya bisa dilihat ya hanya memberikan 50% chance to influence the enemy with one step of temptation dan 50% chance to Green Ali with one step of gilinget hanya 50% sekarang kita lihat kita lihat sekarang sekarang dia ojan memberikan 100% mungkin kalian yang ingin dia ingin counter-counter yang PCG ataupun apapun itu yang hero-hero push with dia ojan adalah pilihannya sangat bagus untuk teman-teman saya saran saya untuk poni deojan itu adalah SP Han SP Han itu SP Han walaupun tim saya ambil hati ini ada ada SP Han saya itu SP Han atasnya Jin atasnya lagi adalah Han nah Han ini untuk apa ya untuk biar yang yang attack hero-hero hero-hero Tonshu ini musuh akan mensatu-anger mensatu-anger dan ini Hai eh musuh apa ya SP Han ini memberikan 10% chance to gain another action for each character 10,000 and you andekan ya musuhnya enam enam ya enam semuanya semuanya kena 10,000 dan ini informasi ada 3 ya jadi tiga berarti 30 30-60 90% 90% dia akan mengeluarkan silagi ya tapi dia akan selalu mengeluarkan silagi nah ini sangat terbaik kali untuk hero-hero atau yang teman-teman semua yang memasang 6 prom nah ini sangat-sangat ya imba ya imba sekali hero ini sekarang nah mungkin di menurut di event SP Han ini mungkin ada yang berminat main SP Han dia ucam mungkin ada yang berminat nah kalau berminat silahkan pakai ya ini sangat-sangat berguna untuk hero-hero yang persuit ataupun hero-hero yang bisa skill atau bisa basic tapi tidak ada anger mereka tidak bisa memiliki skill bahkan dia tidak bisa mengeluarkan basic attack nya seperti wangzong yang sangat usut DPS dari show ya walaupun kamu walaupun wangzong dia punya anger tapi basic nya itu tidak masuk akal tapi ini video dari saya jika teman-teman ingin update terbaru atau ingin sangat sangat tertarik atau yang namanya sangat puas dengan video saya silahkan klik tombol subscribe di bawah untuk video selanjutnya mungkin besok ya sekian dari saya see ya